Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil memisah optimis dengan teori Penta Helix, program Citarum Harum akan berhasil. Dirinya menargetkan setiap tahun harus ada perkembangan yang baik sebesar 15 hingga 20 persen dengan penugasan bagi setiap elemen. Saat di wawancara Jumat pagi, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyatakan optimismenya, kebencanaan bisa dikurangi resikonya melalui kolaborasi pentaholik, yaitu sinergi pemerintah, pebisnis, universitas, dan media. Tanpa salah satu dari kelima elemen tersebut, kemajuan perbaikan kondisi Citarum menjadi sangat lambat. Menurut Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini, Citarum Harum sedang mempraktekkan teori pentahelix. Ditargetkan dalam waktu 5 hingga 7 tahun, program Citarum Harum berhasil jika kelima elemen tersebut dirangkul. Dirinya menargetkan setiap tahun harus ada perkembangan yang baik sebesar 15 hingga 20 persen dengan penugasan bagi setiap elemen. Kami menyelenggarakan sebuah gagasan besar, yaitu sebenarnya kebencanaan ini bisa kita kurangi risikonya melalui kolaborasi pentahelix, kira-kira begitu. Selama ini jangan menyangka bahwa urusan hidup kita ini hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, kira-kira begitu. Maka pentahelix ini terbagi 5 peran pemerintah, peran bisnis, peran universitas, peran komunitas, dan peran media, kira-kira. Tanpa salah satu dari lima itu, kita sudah menunjukkan kemajuan-kemajuan itu menjadi sangat lambat. Nah, Citarum Harum sedang mempraktekkan teori pentahelix ini. Dalam waktu 5-7 tahun, insya Allah kita berhasil kalau semua elemen lima ini kita rangkul, dan Alhamdulillah kita punya dokumen rencana aksi Citarum Harum, di dalamnya memuat masing-masing peran akan mengerjakan apa, di mana, dengan target apa. Sementara itu, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Doni Monardo, jika air Citarum tidak dirawat, beras jenisnya akan semakin tinggi karena limbah dari berbagai sumber, termasuk industri tekstil. Hal tersebut akan mengakibatkan bendungan jebol, dan penduduk di wilayah utara, terutama Bekasi, menjadi korban. Citarum memberikan dampak ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat, baik di bagian tengah maupun hilir, sehingga upaya revitalisasi dan restorasi das Citarum harus terus dikemenangkan, dan harus ada kolaborasi seluruh komponen dari ulama, masyarakat, tokoh, termasuk pakar dan peneliti. Kalau ini tidak dirawat airnya, kemudian berat jenisnya semakin tinggi karena limbah dari berbagai macam sumber, termasuk industri tekstil, itu belum bisa jebol. Nah kalau belum jebol, apa yang terjadi? Itu penduduk di wilayah utara, terutama Bekasi, akan jadi korban. Jadi begitu luar biasanya Citarum akan memberikan dampak ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat kita. Sementara itu untuk tahapan penanganan kebencanaan, Gubernur mengatakan pihaknya sedang menggelar FGD dengan target selesai pada Agustus. Di dalam tahapan tersebut akan dimuat yang harus dilakukan di level sekolah, masyarakat, anggaran, teknis, dan organisasi. Budi Hartati, Bandung TV